Intro Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Mumin Ya Muhaimin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wasyukranillah Salatu wassalam ala rasulillah amma ba'du Apa kabar anak salih-salihah yang ada di rumah? Alhamdulillah luar biasa Senyum ceria Tetap semangat belajar dari rumah Allahu Akbar Alhamdulillah selama 30 menit ke depan Kalian akan ditemani oleh Bu Aini Dari SDN Gating 1 Surabaya Kita akan belajar bersama-sama dari rumah Dalam program kesayangan kita bersama Belajar dari rumah Bersama guruku Mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti Kelas 3 sekolah dasar Dengan tema yang ke 9 Meyakini Allah maha mengetahui Dan Allah maha mendengar Nah anak-anakku yang dirahmati Allah Sudah siapkah kamu belajar hari ini? Kalau sudah siap Bu Aini ajak kalian untuk mengawali hari Dengan berdoa kepada Allah Kita memohon kepada Allah Mudah-mudahan Allah meridoi apa yang kita lakukan Allah memudahkan kita dalam belajar Dan yang paling penting Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat Untuk itu ada berdoa Anak-anakku jangan lupa ya Duduk yang rapi Tangan ditengadakan Kepala ditundukkan Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah mendengar doa kita Dan mengabulkan apa yang kita inginkan Anak-anakku yang dirahmati Allah Ada pepatah mengatakan Tak kenal maka tak sayang Agar sayang kita harus kenal Nah untuk mengenal sesuatu Biasanya kita yang pertama ingin tahu adalah namanya Untuk mengenal Allah Kita juga harus mengenal nama-nama Allah Yang dikenal dengan istilah Asma'ul Husna Apa itu Asma'ul Husna? Asma'ul adalah bentuk jama' dari kata ismun Yang artinya nama-nama Sedangkan Al-Husna artinya baik Jadi kalau digabungkan Asma'ul Husna adalah nama-nama Allah yang baik Allah telah mewahyukan Asma'ul Husna dalam kitab Al-Quran Ada 99 nama-nama Allah Yang ada dalam kitab suci Al-Quran Anak-anakku yang dirahmati Allah Hari ini kita tidak belajar 99-nya Kita hanya akan belajar 2 dari 99 Asma'ul Husna Yaitu yang pertama Al-Alim Allah mahal mengetahui Dan yang kedua Asami Allah mahal mendengar Anak-anakku yang dirahmati Allah Sebelum Bu Aini masuk ke materi Bu Aini ingin mendongong bercerita untuk kalian Silahkan dengarkan cerita dari Bu Aini Ada pelajaran yang berharga Yang akan ada dalam cerita yang Bu Aini sampaikan Sudah siap mendengarkan? Oke Cerita yang akan Bu Aini sampaikan Berjudul Sang Kiai dengan ketiga santrinya Anak-anakku yang dirahmati Allah Di sebuah pesantren Ada seorang Kiai Yang memiliki banyak santri Di antara banyak santrinya Ada tiga santri yang istimewa Tiga santri pilihannya Dan di antara ketiga santri ini Ada satu orang santri Yang dianggap dianak emaskan oleh Sang Kiai Menurut teman-temannya yang lain Mendengar hal itu Kemudian Pak Kiai berpikir Oh akan aku kasih tantangan saja Untuk ketiga santriku ini Apa tantangannya? Dikumpulkanlah semua santri di pesantren Di hadapan semua santrinya Pak Kiai berkata Wahai santri-santriku Saksikanlah Aku akan memberikan tantangan Untuk ketiga santri pilihanku Wahai ketiga santri pilihanku Tugas kalian Aku akan memberikan Satu ekor ayam Tugas kalian Silahkan ayam ini Kamu sembeli Di tempat yang tidak Diketahui oleh siapapun Ketiga santrinya kemudian berpikir Mana ya tempat yang tidak diketahui oleh siapapun Santri pertama kemudian Menemukan ide Aha aku tahu Tempat yang tidak diketahui siapapun Yaitu di dalam gua Pergilah santri pertama ke dalam gua Disembelilah ayam itu di sana Setelah itu santri kedua pun Tidak mau kalah Santri kedua berpikir yang sama Mana ya tempat yang tidak diketahui oleh siapapun Oke aku menemukan ide Ternyata tempat yang paling tidak diketahui oleh siapapun Adalah hutan yang begitu lebut Pergilah santri yang kedua ke dalam hutan Masuk di dalam hutan Disembelilah ayam itu Apa yang terjadi dengan santri yang ketiga Ternyata dia tidak melakukan apapun Dia hanya berdiam diri di dalam pesantren Suri harinya Pak Tiai mengumpulkan semua santrinya Untuk menanyakan kelanjutan dari tugas yang telah diberikan tadi Pak Tiai berkata kepada semua santrinya Wahai santriku Kita dengarkan bagaimana pelaksanaan tugas yang telah aku berikan pagi hari Wahai ketiga santriku Santri pilihanku Bagaimana dengan tugas yang aku berikan Santri pertama dengan PD nya dia menjawab Alhamdulillah Pak Tiai Saya sudah melaksanakan tugas Menyenengan ayam itu sudah saya sembeli di dalam gua yang tidak ada orang yang tahu Saya jamin 100% Tidak ada yang tahu Santri kedua juga tidak mau kalah Dia langsung menyebab Saya juga Pak Tiai Alhamdulillah Ayam itu sudah saya sembeli di dalam hutan yang lebat Saya yakin seyakin-yakinnya Tidak ada orang yang melihat Semua santri mendengar jawabannya Toto tangan Oh hebat-hebat Ketika santri ketiga belum menjawab Semua santri malah tertawa Mengejek dari santri ketiga Kenapa? Ternyata di tangan santri ketiga Masih ada satu ekor ayam hidup yang belum diapapakan Pak Tiai kemudian berkata Tenang, tenang, semuanya Diam dulu kita dengarkan jawaban dari santri ketiga Santri ketiga kemudian berkata Ampun Pak Tiai, mohon maaf Pak Tiai Hamba belum melaksanakan tugas menyenengan Karena saya tidak menemukan satu tempat pun Yang tidak diketahui oleh siapapun Dimanapun kita berada Kita pasti Allah tahu keberadaan kita Dan tahu apa yang kita perbuat Setelah tertawa, mentertawakan santri ketiga Semua kemudian terdiam Takjub dan kagum dengan jawaban santri ketiga Mengakui kehebatan dari santri ketiga Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita yang Bu Aini sampaikan Akan Bu Aini lanjutkan pada sesi yang berikutnya Jangan kemana-mana Masih dalam program kesayangan kita bersama Belajar dari rumah Bersama guru-ku Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com Jantai dirumah, pilih produk sesukamu Bandingkan produk-produk cuacui dengan e-commerce atau TV shopping lain Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center Semua barang dan produk terjamin quality controlnya Ingat, non-return Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu Kembali lagi dalam program kesayangan kita bersama Belajar dari rumah bersama guru-ku Dengan Bu Aini dari SDN Gading 1 Surabaya Kita lanjutkan materi kita hari ini ya anak-anakku Nah, dari cerita yang Bu Aini sampaikan Apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya adalah Bahwa tidak ada tempat dimanapun yang luput dari pengetahuan Allah Karena Allah mempunyai asma'ul husna' al-alim Allah maha mengetahui Apa itu al-alim? Al-alim berasal dari kata alim maya'lamu ilman Yang artinya Allah maha mengetahui Al-alim merupakan asma'ul husna' Yang ke-19 dari 99 nama-nama Allah Allah mengetahui bukan dari ketidaktahuan Allah mengetahui bukan dengan indah penglihatannya Tapi Allah mengetahui dengan zatnya Karena Allah adalah zat yang maha mengetahui Anak-anakku yang dirahmati Allah Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya dia Muhammad berkata Tuhan ku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi Dan dia maha mendengar Lagi maha mengetahui Maha benar Allah dalam segala firmannya Anak-anakku yang dirahmati Allah Dari ayat tersebut Kita bisa ambil kesimpulan Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui apa saja yang ada di alam semesta Yang ada di darat Yang ada di laut Maupun yang ada di udara Tidak ada satu makhluk pun yang luput Dari pengetahuan pandangan Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan jumlah makhluk yang ada di alam semesta pun Allah pasti tahu Karena Allah yang menciptakan itu semua Yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui semua yang telah terjadi Akan terjadi Bahkan yang sedang terjadi Kenapa Karena Allah lah yang merencanakan Allah pulalah yang menentukan Untuk itu Hendaklah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Mudah-mudahan Allah memberikan rencana yang baik untuk kita Semua Amin ya Rabban Alamin Anak-anakku yang dirahmati Allah Kesimpulan yang ketiga dari ayat tersebut Allah mengetahui ucapan dan perbuatan manusia Serapat apapun manusia menyembunyikan dari manusia yang lain Allah pasti tahu Untuk itu Anak-anakku semua Dalam masa pembelajaran Pajajan seperti ini Kalau bapak ibu gurumu Kasih tugas Kasih soal Niatnya Supaya kami baca buku materi Eh dilalah kok kalian malah tanya bahwa Google Tanya Brandly Walaupun orang tuamu tidak tahu Walaupun gurumu tidak tahu Tapi Allah tahu Allah maha mengetahui Bisa jadi ilmu yang diberikan oleh bapak ibu guru Barokahnya diambil sedikit Untuk itu Jangan lakukan itu ya Anak-anakku yang dirahmati Allah Sebagai orang yang beriman Apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mengimani Asmaul Husna Al-Alim Allah maha mengetahui Nah ada empat perbuatan yang bisa kita lakukan Yang pertama Selalu menghindarkan diri dari perbuatan jelek Jangan sampai perkataan kita Perilaku kita Melanggar syariat Allah Karena Allah pasti akan tahu Walaupun tidak ada orang yang mengetahui Dicatat perbuatan kita oleh malaikat rogib dan api Yang kedua Adalah selalu berperilaku terpuji Kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik Agar kehidupan kita menjadi tentram Sebab Mayazro Yahsud Siapa yang menanam Dia akan menulai Kalau kita menanam kebaikan Kita akan menulai kebaikan pula Sebaliknya Kalau kita sering berbuat jelek pada orang lain Bisa jadi kita akan menerima balasan dari perbuatan yang kita lakukan Yang ketiga Selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran kotor Jangan sampai pikiran kita diisi dengan pikiran-pikiran negatif Walaupun tidak ada yang tahu Allah pasti tahu Nah anak-anakku yang dirahmati Allah Jangan suka bersudan Supaya pikiran yang ada di pikiran kita selalu dipenuhi hal-hal positif Sehingga aura yang terpancar dari tubuh kita juga keluar positif Yang keempat adalah gemar menuntut ilmu Menuntut ilmu wajib bagi orang muslim, laki-laki maupun muslim penemuan Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu Allah berfirman Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia kuncinya dengan ilmu Dan Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat kuncinya juga dengan ilmu Untuk itu Untuklah ilmu Sepanjang hayat Dari sejak buwayan sampai liang wahat Jangan putus sekolah ya Jangan puas dengan bangku SMA Kalau bisa kalian masuk tingkat perguruan tinggi S1, S2, S3 hebat Bapak ibu gurumu, orang tuamu Pasti bangga punya anak-anak yang hebat Anak-anakku yang dirahmati Allah Nah Ada gambar muslimah Muslimah memohon kepada Allah SWT Dengan berdoa yang khusuk Muslimah yakin doa yang dipanjatkannya akan didengarkan oleh Allah Karena muslimah tahu Allah mempunyai asma'ul khusna Asami yang artinya Allah maha mendengar Nah namaku yang dirahmati Allah Materi asma'ul khusna yang akan doa ini ajarkan untuk kalian yang kedua Adalah asami Allah maha mendengar Asami berasal dari kata salmi ayas ma'ul sam'an Yang artinya Allah maha mendengar Asami merupakan asma'ul khusna yang ke-26 Dari 99 nama-nama Allah yang ada Allah mendengar tidak dengan indera pendengarannya Tetapi Allah mendengar dengan zatnya Karena Allah adalah zat yang maha mendengar Allah pasti mendengar semua suara yang ada di alam semesta Tidak ada suara apapun yang luput dari pendengaran Allah Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa Ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim La yuhibbullahul jahrabi su'i minal qawli illa mangulim Wakanallahu semian alimah Artinya Allah tidak menyukai perkataan buruk Yang diucapkan secara terus terang Kecuali oleh orang yang didolimi Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui Maha benar Allah dalam segala firmannya Apa maksud ayat tersebut? Akan buah ini jelaskan Dalam segmen berikutnya Jangan kemana-mana Masih dalam program kesayangan kita bersama Belajar dari rumah Bersama guruku Bersama guruku Kini makin dekat dengan anda semua Malas keluar rumah Langsung aja klik Karena bakwan trunojoyo sbo Bisa anda nikmati dimanapun Tinggal order di GoFood Dan kelezatan bakwan legendaris trunojoyo ini Bisa manjakan lidah anda semua Tunggu apa lagi? Yuk order! Hai 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 Kembali lagi dengan buah ini Dalam program kesayangan kita bersama Belajar dari rumah Bersama guruku Buah ini akan lanjutkan materi kita hari ini Dari ayat yang telah buah ini baca pada segmen sebelumnya Kita bisa memahami Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala Maha mendengar semua suara yang ada di alam semesta Suara gemericik air Suara daun yang tertiup angin Bahkan suara semut Langkah semut yang ada di dalam tanah pun Allah pasti mendengar Tidak ada satu suara pun yang luput dari pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala Mendengar segala bisikan dan ucapan manusia Keluh kesah yang ada dalam hati Gundah gulana yang ada di fikiran kita Walaupun belum kita ucapkan Serapat apapun kita berbisik Agar tidak diketahui orang lain Allah pasti mendengarnya Untuk itu hati-hati dengan ucapan kita Yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala Mendengar hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya Seperti yang buah ini jelaskan pada pertemuan yang lalu Dalam janjinya Allah Dalam firman Al-Quran surat Al-Baqarah 186 Allah berjanji akan mendengarkan semua doa yang dipanjatkan hambanya Dan akan dikabulkannya Mungkin kalian berpikir seperti ini Bu Al-Mi saya sering berdoa Tapi kok belum dikabulkan Masa Allah itu tidak mendengar doa saya Nah itu pikiran yang salah loh ya Jangan sampai berpikir seperti itu Hilangkan Allah pasti tidak akan menyalahi janjinya Allah mendengar doa kita Allah akan mengabulkan doa kita Tapi melabulkan doa Ada pilihannya Bisa jadi langsung diberikan oleh Allah Bisa jadi depending untuk waktu yang tidak ditentukan Lunggu momen yang terbaik Atau bisa jadi diganti dengan kebaikan-kebaikan lain Yang tentunya kebaikan itu lebih kita butuhkan Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita Anak-anakku yang dirahmati Allah Apa saja sih perilaku yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam, umat yang beriman untuk meneladani asamiknya Allah Yang pertama Selalu mendengar kebaikan Allah kasih kita telinga Nikmat mendengar Mungkin tidak diberikan kepada hamba-hamba yang lain Ada beberapa teman kita yang kesulitan untuk mendengar Untuk itu sebagai ungkapan syukur Kita gunakan telinga ini untuk mendengarkan hal-hal yang baik Di akhirat nanti Contohnya apa sih hal-hal baik? Nasehat orang tua kita dengarkan Pausia dari Pak Ustadz, Pak Ustada kita dengarkan Di akhirat mulut kita akan dikunci Telinga kita akan bisa berbicara mengabarkan apa saja yang didengarnya Jangan sampai telinga kalian mengantarkan kita ke dalam nerakanya Allah Na'udhu billah min balik Yang kedua Selalu berhati-hati dalam berbicara Selamatul insan Fihif bilisan Selamatnya manusia itu karena menjaga lidahnya Lidah lebih tajam daripada tajamnya pedang Loh kok bisa bu? Nah Kalau pedang menggores tangan kita luka Satu minggu kamu kasih obat pasti sembuh Tapi kalau perkataan kita sudah menusuk hati seseorang Selamanya Selama orang itu tidak rela, tidak memaafkan kita Maka desanya akan kita bawa sampai di akhirat nanti Untuk itu hati-hati dalam menjaga lisanmu Yang ketiga Selalu menjauhi ucapan yang tidak baik Contohnya miso, berkata hoak, memfitnah, gosip, dan lain sebagainya Allah berfirman Membicarakan kejelekan orang lain itu Sama seperti memakan bangkai saudaranya sendiri Mau, jijikkan Untuk itu jangan suka menggosip Nah di zaman seperti ini Bukan melopo yang bisa berbicara kotor Jari, jemari kalian juga bisa berbicara kotor Contohnya kalian ketik status di WA, di SB, di EG, IG Menyindir orang lain, menyindir temanmu Sama hukumnya Di dunia terjerat dengan undang-undang ITE Di akhirat terjerat dengan undang-undangnya Allah Hati-hati Untuk itu jaga jemari tangan kita Yang keempat Selalu mendengarkan Al-Quran Tidak ada bacaan yang lebih indah dari lantuman ayat suci Al-Quran Tidak ada suara yang dapat menenteramkan hati Kecuali bacaan ayat suci Al-Quran Kalau gak bisa baca Ya dengarkan saja orang lain membaca Pahalanya insya Allah sama Anak-anakku yang dirahmati Allah Buah ini sudah bercerita dan mengajarkan banyak hal Nah sekarang saatnya buah ini menyimpulkan materi kita hari ini Tapi kesimpulannya melalui lagu Buah ini akan menyanyi untuk kalian Kalian bisa ikuti bersama-sama dari rumah Lagunya nadanya adalah Kasih Ibu Oke diikuti bersama ya Ada tulisan di layar anda Allah al-alim maha mengetahui Mengetahui segala sesuatu Semua manusia tak dapat bersembunyi Pastilah Allah akan mengetahui Pastilah Allah akan mengetahui Allah asami maha mendengarkan Mendengarkan segala permohonan Semua manusia yang memayakkan doa Pastilah Allah akan mengagulkannya Pastilah Allah akan mengagulkannya Nah minta maaf kalau suaranya buah ini gak enak ya Kayak kaset rusak Gak apa-apa Oke anak-anakku sekalian yang dinakmati Allah Sudah selesai pembelajarannya buah ini Jangan lupa Empat soal yang harus kalian kerjakan Satu Arti Asmaul Husna al-alim itu apa Yang kedua Sebutkan tiga perilaku terpuji meneladani al-alim Yang ketiga Jelaskan Asmaul Husna asami Yang keempat Sebutkan tiga perilaku beriman kepada asami Nah gampang kan kerjakan di punggung tulismuk Atau link yang dibagikan oleh bapak ibu gurumu Alhamdulillah tidak terasa Tiga puluh menit sudah buah ini menemani kalian Saatnya kita tutup pembelajaran dengan doa Kafaratul Majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wabihamdika ashwadu Allah ilaha illa anta Astaghfirullah wabihamdika Jangan lupa mencuci tangan Memakai masker, menjaga jarak sosial kalian Mudah-mudahan kita terhindar dari virus corona Gue ini mohon maaf atas segala kesalahan Terima kasih atas segala perhatian Akhiruk kalang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar dari rumah bersama guruku Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian